Ya kita chop, mati ya, kita liat ya debuffnya ya Masih ada debuffnya coy, mantep kan? Mantep memang Halo guys dan girl, selamat malam, balik lagi di One Passage Video Eh, ada Tatsu nih Kali ini kita coba bagusan ya, tapi Tatsu juga menarik Ya, cuman kalau nggak keepsake, tidak anti-nya si ini juga ya Ditambah juga setiap bangun kan si Metal Bat akan ulti ya Kita coba maksimalkan si bagusan saja ya, kita ignore si Tatsu Karena tidak ada keepsake-nya Wah ini langsung nge-ban aja nih Kok nggak nge-ban bomb bang? Karena gue lebih takut si Kabuto ya Ketimbang si ini Dan karena lagi gue punya Metal Bat yang dengan keepsake Oke, bagusan dong Justru, malah gue menghindari lawan bagusannya Bukannya gue yang anti-in dia, malah dia yang anti-in gue Sebagai gambaran ya Sebagai gambaran ya Bakusan ini Sorry Bakusan ini Debugnya tetap kebawah ya Tetap kebawah Itu gue ban si puri-puri Takutnya antar puri-purinya cepet Terus Nge-debug Metal Bat gue Bakusan kebawah Maksudnya pas si Metal Bat mati Pas dia bangun lagi itu Itu tetap minus 40% attack-nya ya Itu makanya gue bilang Si Bakusan ini Termasuk salah satu anti-nya Metal Bat ya Zombie Man juga ya Zombie Man juga Karena revival-nya luar biasa ya Pinter juga nih dikasih gratis Tatsu Kita bunuhin dulu Ada Unyieldingnya Unyielding juga termasuk anti nih Mumpung kita ada Boros Waduh Hilang Unyielding kau Oh iya kalo kalian yang belum aware Bedanya yang keepsake sama yang enggak itu Warna puting beliumnya ya Yang normal itu putih Sedangkan yang keepsake merah Nah ini yang keepsake ya Keepsake mau lewat dulu ya Wow Ya kan Merah deh coy Nah udah dapet lah ini Kita masih punya banyak ya Kita tampol dulu Nih ya Ntar dia bangun lagi Eh udah mati ya Udah tiga kali ya Udah sorry men Laper soalnya Udah tiga kali Gak sempat ya udah berikutnya Banyak lah Metal Bat-Metal Bat yang lain ya Kita coba Ya semoga lah ya 6 kali masa gak ketemu Metal Bat Metal Bat V1 Oh ini demoryu demu Ore waikiru si Bom Ah bom kan Tidak ada Metal Bat ya tapi Gimana gua menegawat nih Kita sisakan terakhir nih si Kabuto Lalu di belakang Lebih bagus lagi Oh di depan Bagi yang belum tahu Shieldnya itu 200% HP dia itu Ini tuh tetep termasuk dikalkulasi refleksnya ya Jadi hati-hati Ini tuh Kalau bukan unit Ini cara Bahaya sekali tuh Nah ya Atas aja lah ya Soalnya bahaya nih si Fokussion Nanti Dia ngeulti ke atas Jadi Letoin Eh Hehehe Wah ya gak ulti loh Nah ini aja deh Ada si King Terking yang gak mati lagi besi kita lebih mementingkan metal bed ya Ayo kita kaskan Hai habis hati lo langsung zombie memang suwek banget ya sini ya kacau-kacau Hai itu tuh gue taruh disitu sengaja seginis biar kalau mati metal bed kita aman ya jadi kalau musuh punya bagusan dia nggak bisa ingin kita itu hahaha mau nggak mau ya Hai Edun dokter kita sisain terakhir aja sini tas tunduk gila ya dikasih lewat sekali aja langsung tebel banget itu usilnya kita berhasil kita berhasil mengulur pertandingan sampai round 3 jadi di round 3 metal bed kita jadi imun kita matiin dulu nih biarpun dia bisa hidup lagi setidaknya jadi mengulangi target enggak usah dipukul di ininya jika butuhnya ya tapi ini ya sih ya ini saya flash ya kalau di arena ya orang-orang kita mau babi buta kemana-mana ya akan dia nggak bisa nge-debubinan kita sama metal bed kita ini menang coy gua lagi ini lagi perjalanan Omnisasi cukup ya untuk bintang lima sih metal bed gua tapi ini apa saat umunya masih kurang dan umumnya masih kurang kalau saat umum terkumpul 121 langsung gue ugas kan ke umum 5 ya kalau udah umum 5 langsung dari awal imun ekstradamage ya gue udah nggak akan nge-ban sih ini lagi nge-ban nya langsung sih bomnya ya kalau nyampe ya semua lagi di atas bandnya wuhh cepet banget ya coy ini bahaya nih mana dia bawa bangkusan nih jadi yang ditakuti pertandingan kalau bawa metal bed itu metal bed kalian dipukul bangkusan ya atau unit-unit weekend lainnya entah berbeda atau enggak masih teori ya tapi yang bangkusan gua udah udah praktek udah selesai harusnya sih sama-sama kayak si puri-puri g4 berdasarkan ini apa durasinya harusnya masih tetap ya waktu dibangunnya pada tipenya sama di teksnya juga tulisannya sama tapi siapa tahu ya namanya juga language barrier tapi intinya si bangkusan Iya ya jadi dia setelah nge-debub pas metal bed bangun itu lagi tetap ada itu di bawahnya tetep dianggap atas apapalah yang penting kita udah nyetun sih gil dia ya angin puting beliung ini gawat nih waduh kena kita men ya ya ini dia dua kali loh ngemis loh ya mungkin ini ya Wah sayang sekali anda seandainya anda dari awal tadi nge-cop si metal bed gua kalah gua disini ini beruntung gue yang kali ini yang kali ini beruntung ya soalnya dia fokus ke ini ya ke si boros sama si gel ya fokus ngabisin boros sama si gel gua sehingga dia melewatkan dua kali opportunity untuk nge-cop si metal bed Hai sangat ngaruh loh itu sangat ngaruh 40 persen ya ya mantap jiwa lah pokoknya intinya gua menang berikutnya Hai besi flash ini flash-besi flash-besi flash yang V2 ini mungkin akan menjadi speedbuffer lagi ya penggantinya amai SSR mungkin ya bisa jadi bisa jadi ya kan kali-kali ya enggak Hai besi flash cepat ilat nah ini nih ini harus harus yang lemah pokoknya di depan si metal bed bukannya supaya metal bed nggak mati tapi lebih ke Aduh ada lagi si copen ini dicempeleng dia minus langsung ateng gua gua cepet-cepet amat pada ya karena ini umum lima nih hai 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 oke kita terusnya seperti apa ini Oh korwa semakin lama semakin jauh betanya ya korjenus melawan gyro dan bom ini sama Hai 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 mantap soul hilang dong wuuh masih selamat nah coba kita putih dulu biar cepet sih enak 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 menang dong kita setun dulu kebiri jendis Hai ya lewatkan giliran anda hehehe Hai haduh korban energi C2 tapi oke lah ya hahaha minimal dokmen dia sama ce-nya nggak jalan udah habis ini curut boros gua habis awet nih selesai tanpa curut selesai ya sempet curut selesai dia masih ada curut waduh keras banget dong ampun mbak jangan mbak buah jangan Pak gue lanah lo mbak jangan mbak gua bingung ya kemana nih nih ya kok nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge langsung hilang ya gantian eh langsung kita gas ken berani-beraninya kau mengalahkan speed lu ini gak kuat emang ini si dokmen ini ya hai 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 siat wuah mantap sun kita gaskan lagi ini yang kelima ya ini kelima ya yang kelima ngomong-ngomong bulan depan apa nih belum ada bocoran biasanya sih tanggal 2526 ya tanggal 2526 sih biasanya bocorannya apakah core waduh kalau core gawat nih gue lagi fokus untuk sempurnain metal kompet ternyata core terpaksa nunggu kompet keuntungannya nunggu kompet eh ini nggak dipilih-pilih ini Ayo mbak cepet mbak keuntungannya main di server induk itu dia kompetnya dua bulannya dua bulan kedepan baru langsung kompet antara ada yang di skip atau enggak kalau di grup bilangnya fasilman bang ini skip fasilman V2 gua mainnya waktu di suryu dan gua pernah lihat ya banner kompetnya yang si pasien mp2 ya jadi bukan pasien mp2 ya entah apa mungkin ada ada event yang tidak ada banner nya mungkin sebelumnya atau gimana mungkin Bang Gibran tahu atau sepul-sepul lain soalnya gue baru di server induk ya intinya comebacknya dua bulan sekali ya waduh mbak ini kok nggak gini-gini apa salah pilih itu nyamuknya sama ce-nya sambil kerja nih kayaknya nih wah iya hahaha haduh ini kelima ya ini udah lewat lagi 10 menit ya udah satu lagi lah ya biasanya gue lewat 10 menit sih gue iniin gua stop ya biar nggak kelamaan tapi pertandingan kelimanya ternyata zong ya pertandingan kelima ternyata zong besok sore atau mungkin siang akan gua pos yang masalah injuri dan boss line up jadi bisa dibilang itu lah line up workshop ya bisa dibilang itu video itu line up workshop tapi lebih detail gua akan bahas dulu injuri itu apa shatter itu apa unit-unit yang bagus buat injuri gimana yang buat shatter gimana oke habis itu line up-line up rekomendasi di gyro sama di bom ya saya sekali akan kelamaan kalau gua bikin line up yang lain-lain kayak si cerus blablabla mungkin kalian kalau mau silahkan tanya aja tapi intinya gua akan bikin line up nya si jairo dan si bom ya nanti gua bikin besok siang lah ya siang sore sore lah paling lama gue ini tergantung gue bangunnya biasa ngalong Oke kita satu lagi lah biarpun ini udah lewat 10 menit soalnya ini zong ini cepet 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 Hai weh Oh ya terlihat ayolah metal bed lah nah metal bed lagi buruh ini sedikit-sedikit saran kalau kalian menaruh seperti itu sangat tidak rekomendasi ya soalnya gampang di abuse ya jadinya ya metal bed kalian taruhnya di belakang nyamuk di atas no jadi nyamuknya mati hilang ya ya kita cop mati ya terlihat ya debuffnya ya Oh masih ada debuffnya coy mantep kan ya udah kita jaga itu aja deh hati-hati loh bisa jadi si metal bed nya ini awaken level 2 sama ultra ulti ya Allah mulut gua kayak si pahit lidah ya baru diomongin gawat bet beneran loh ini untung aja di minus 40% tetepnya kita cop lagi renew lagi bahaya nih ini ternyata yang awaken level 2 sama ultra ulti jawab sekali Hai Hai kembali dulu oke Hai ini Ultra AW ke level 2 tuh jadi tiga targetnya minus 40% ditambah ada curut moros bisa lain kalau tanpa itu Ayo bring it on bring it on Ed kita tampol lagi Hai Udih biasa aja yang penting di debuff soalnya debuffnya sih bagus ini ada di pasif jadi nggak perlu Udih 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 menang coy untung aja aduh mantap soalnya itulah kenapa aku bilang si bakusan ini gawat banget karena bakusan bisa kalau metal bed kalian di depan dipukul kalau metal bed kalian di belakang bisa diulti nggak apa-apa energi kalian wasting atau bakar dua energi buat bakusan yang notabene lebih lemah dari metal bed tapi itu akan mendisabler hampir mendisabler ya metal bed musuh kalian soalnya minus 40% ateng itu tinggi sekali ya tinggi sekali loh itu udah kayak diskon hari raya ya diskon hari raya itu coy ditambahin kalau dibangun lagi tuh tetep ada ya itu saja video kali ini kalau ada yang mau ditanya silahkan pada masalah juga mungkuh dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sup ya pikir gue batas gitu Hai adios tapi batu-batu yang didapet dari event si bakusan tetep tetep ini ya great choice juga kalau kalian mau skipnya soalnya kita punya jifor punya puri-puri juga mungkin nanti ada weekend lainnya tapi intinya bagi kalian yang mau save nggak create bagusan juga great choice as well jadi tergantung pilihan kalian play style kalian gimana mau bikin atau enggak itu bagusan kayaknya ya 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 Terima kasih telah menonton!